VEGA Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya disini Di channel kebanggaan kita Yaitu Ciwi Day Favor Yang pastinya disini kita akan memberikan Video-video yang bermanfaat Buat kalian para favor-favor Yang pemula Ataupun yang udah lama Tapi ya masih kekurangan trik Disini saya akan bagikan Tipsnya buat kalian Seperti biasanya Saya minta dukungannya buat kalian Karena video saya banyak yang nonton Tapi sedikit yang subscribe Tolonglah subscribe channel ini Agar cepat berkembang Dan saya cepat terkenal Tanpa banyak bacot kemarin Sudah satu bulan yang lalu Ada yang bertanya pada saya Semuan karat Pakai RBK Bisa apa enggak bang Kamu nanya Bisa apa enggak Kita menggunakan RBK di Semuan karat Di sini Saya sudah punya Catread burik bekas Semuan karat dulu Tapi device-nya udah gak ada Karena coslet Jadi Kita akan buat tutorialnya saja Bagaimana Cara Mengganti Coil Daripada Catread Semuan karat ini Seperti biasa Di sini kita butuh Alat-alat sakti kita Yang pertama adalah Pinset Pengorobet Bool Yang bengkok dan runcing ini Lalu kita juga Membutuhkan Maybe obeng Sakti kita Dan juga Tangkarahaan Yang sudah ramijut ini Lalu kita eksekusi saja Kita bongkar Dengan cara Melogok Sisi-sisi Daripada Catread Karat ini Karena ini Namanya juga Karat Kalian bisa lihat Ini sudah Karatan Sudah meletek-meletek Oke Mari kita Selebeu saja Kita logok Dari pinggir Seperti ini Dan kita Kobet-kobet Menggunakan Pinset Sakti kita Kita kobet Dari pinggir Kita kobet Kita kobet Kobet Takobet Kobet Kobel Takobel Kobel Sampai Boolnya Terlepas Seperti ini Setelah terlepas Maka Kalian bisa Melihat Koilnya Yang sudah Burik Dan Tidak Berselera Saya Untuk memakainya Oke Ini juga Kali pertama Saya Untuk Merubil Yang namanya Semua Karat Ini Mari kita Coba saja Apakah Saya bisa Merubilnya Koilnya Untuk Semuan Karat Ini Menggunakan Ceramic Koil Kalian Lihat Oh Kita Buka Dulu Pin Bawahnya Kita Buka Pin Bawahnya Kita Kobel Dan Logok Saja Lalu Kita Lepaskan Kalian Sudah Dapat Pin Tidak Perlu Banyak Tenaga Karena Si pin Ini Hanya Ditahan Oleh Karet Yang Ini Jadi Kalian Tinggal Kobel Saja Seperti Ini Dan Karet Bukan Karet Tapi Pin Sudah Terlepas Seperti Ini Next Kita Tidak Ternyata Ada Cukup Banyak Cukup Sulit Lumayan Nah Karet Sudah Terlepas Dua Duanya Setelah Terlepas Keduanya Lalu Kita Cabut Saja Coilnya Seperti Ini Sudah Terlepas Kalian Lihat Ini Coilnya Sudah Sangat Sangat Lama Sekali Dan Sudah Burik Sekali Oke Kita Lanjut Kita Ambil Ini Nah Ini Dia Ceramic Coil Waktu Itu Ceramic Coil Ini Lagi Booming Booming Dikarenakan Di Gadang Gadang Coil Itu Awet Dan Juga Rasanya Lebih Keluar Dan Memang Benar Dulu Juga Saya Pernah Coba Pake Semuan Karat Coilnya Kayak Gini Jadi Kalian Kalau Pake Ceramic Coil Ya Coilnya Seperti Ini Karena Saya Tidak Punya RBK Untuk Ceramic Coil Seperti Ini Maka Kita Harus Mencarinya Di kantong Ajaib Ada RBK Apa Aja Banyak Sekali Ini Ini Dia Kita Lihat Kita Cocokkan White Salah Yang mana Ini Nggak ada Tulisannya Ada Di sini Tertulis 2 Mili Dengan Tahanan 1,3 Ohm Ya 1,3 Ohm Yang Bisa Kalian Pakai Sampai 12 Watt Untuk Mereveal Cat Red Yang Sudah Lama Seperti Ini Memang Butuh Cukup Banyak Ketelitian Ya Tapi Di sini Saya Akan Coba Yang Terbaik Untuk Subscriber Percinta Saya Karena Tanpa Kalian Saya Tidak Akan Punya Subscriber Seperti Sekarang Penontonnya Mungkin Masih Minim Karena Itu Saya Support Kalian Tapi Kalian Juga Harus Support Saya Dalam Membuat Konten Subscribe Channel Ini Dan Dukung Terus Di Share Sebanyak Banyaknya Keteman Kalian Agar Teman Kalian Juga Lebih Pintar Kita Bersihkan Dulu Ketrid Yang Sudah Kotor Ini Ini Sih Gak Ada Ahlak Kotornya Minta Ampun Ya Karena Maklum Saja Saya Sudah Tidak Memakainya Tapi Dikarenakan Ada Subscriber Yang Meminta Saya Tidak Bisa Menolak Dan Kebetulan Saya Juga Ada Cat Rit Bekas Jadi Ya Let's Do It Oke Ini Sudah Cukup Bersih Kita Coba Bersihkan Lagi Yang Lebih Bersih Ya Karena Kebisihan Sebagian Dari Iman Dan Juga Apabila Kalian Memakai Device Yang Kotor Seperti Ini Itu Hanya Bukannya Sehat Melalui Penyakit Ya Oke Sudah Bersih Seperti Yang Saya Pikirkan Konsepnya Adalah Mengganti Menggunakan Mask Coil Apakah Bisa Atau Tidak Tapi Saya Menurut Saya Ini Pasti Bisa Ya Let's Do This Kita Punya Kita Ambil Satu Saja Kawat RBK Ini Kita Pakai Yang 1,2 Ohm Saja Tak Lupa Kita Butuh Juga Tongkat Sakti Kita Dan Juga Kita Hanya Butuh Satu Helai Tisu Eh Tisu Lagi Kapas Untuk Pod Caranya Kita Tempelkan Saja Kawatnya Seperti Ini Pastikan Sejajar Lalu Kita Tempelkan Menggunakan Tongkat Sakti Kita Lalu Kita Gulung Hati-hati Gulungnya Harus Betul Ya Kita Pepet Aja Ke pinggir Karena Untuk Menggulungnya Lumayan Sulit Jadi Kita Pepet Saja Ke pinggir Seperti Ini Yang Harus Kalian Tahu Adalah Ketika Saya Reveal Seperti Ini Sambil Buat Video Itu Kesulitannya Dua Kali Lipat Jadi Hanya Untuk Tangan Tangan Dingin Saja Yang Bisa Membuat Video Seperti Ini Karena Ini Sangat Ribet Sekali Membutuhkan Waktu Yang Cukup Banyak Oke Sudah Lalu Kita Ukurkan Dengan Base Nya Apakah Apakah Cukup Kita Coba Putar Oh Ternyata Masuk Tapi Feeling Saya Mengatakan Kalau Ini Terlalu Tebal Jadi Saya Cabut Lagi Dan Kita Potong Sedikit Klik Dan Selesai Lalu Kita Pasangkan Lagi Yang Perlu Kalian Tahu Adalah Dalam Perbilan Ini Kalian Itu Kalau Misalkan Menggunakan Kapas Tidak Boleh Terlalu Padat Karena Kalau Kalian Ngeribil Nya Itu Terlalu Padat Nanti Rasanya Juga Tidak Terlalu Enak Dan Juga Lubang Udaranya Akan Semakin Pompet Lalu Ini Ada Karet Kita Masukkan Disini Ada Lubang Bool Lalu Kita Suto Saja Kedua Lubang Bool Itu Menggunakan Coil Dan Jadilah Seperti Ini Step Berikutnya Setelah Kalian Masang Seperti Ini Lalu Kita Pasangkan Kembali Ke Bool Yang Satunya Lagi Kita Logok Liang Bool Seperti Ini Menggunakan Kawat RBK Pastikan Kawat RBK Masuk Nah Seperti Ini Kalian Bisa Melihatnya Oke Kalau Kalian Bisa Melihatnya Dan Sudah Paham Oh Nah Jadi Untuk Posisi Karet Saya Kasih Tahu Jangan Miring Jadi Harus Lurus Seperti Ini Harus Jadi Plus Ya Harus Seperti Ini Nah Baru Dimasukkan Beri jarak Pastikan Lubangnya Tidak Terhalangi Kalaupun Ambles Ya Hanya Terbuka Setengahnya Dan Itu Aman Aman Saja Lalu Setelah Beres Kita Pasangkan Kembali Karet Karet Tidak Lupa Kita Butuh Pingset Pengobrak Ngabrik Bool Cat Read Ini Lalu Kita Dorong Saja Ke Bawah Kedalam Lubang Seperti Itu Yang Satunya Lagi Kita Dorong Juga Kelubang Seperti Ini Ya Seperti Itu So Lalu Kita Gunting Tapi Sebelum Digunting Kita Lipat Dulu Seperti Ini Lalu Kita Gunting Kawat Ya One More Misalkan Sedikit Saja Seperti Itu Besinya Jangan Dilepas Dulu Setelah Beres Masuk Semuanya Lalu Kita Tojos Liang Daripada Pinnya Menggunakan Pin kuningannya Seperti ini Sudah Masuk Lalu Kita Tojos Juga Yang Sebelah Sininya Masuk Lalu Kita Tutup Oke Lalu Setelah Beres Semuanya Aduh Setelah Beres Semuanya Ini Sudah Beres Di Reveal Tinggal Kalian Masukkan Saja Seperti ini Agar Lubangnya Lurus Oh Ternyata Besinya Tidak Masuk So Jadi Kita Rapihkan Saja Kita Goyang Goyang Seperti Ini Agar Kawat Mesnya Merata Ke Kapasnya Dan Lubangnya Tidak Tertutup Lalu Kita Masukkan Saja Pastikan Bahwa Ini Kurang Kelihatan Nah Ini Kelihatan Besi Atau Koil Di Dalamnya Itu Lurus Sejajar Dengan Lubang Yang Apa Lubang Yang Di Atasnya Oke Sudah Selesai Dan Saya Pastikan Ini Jadi Lebih Enak Karena Ini Menggunakan Mesh Koil Mungkin Segitu Aja Hari Ini Buat Tutorial Terima Kasih Banyak Buat Para Penonton Yang Selalu Setia Menonton Video Saya Dan Juga Selalu Support Hadir Di Setiap Video Yang Baru Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Buat Kalian Semuanya Buat Yang Belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Saja Dan Apabila Kalian Ingin Bertanya Request Tentang Tutorial Apa Saja Silahkan Kalian Bisa Komentar Saja Di Kolom Komentar Saya Tidak Akan Pelit Ilmu Sama Kalian Segitu Aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh O Share Setiap Ak Tidak Halo Terima kasih.